assalamualaikum teman-teman balik lagi di maksimalin baik teman-teman apa kabar semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya dan tentunya komisinya makin nambah 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 terus ya semakin banyak video-video tips dan trik yang aku share di sini semoga bisa membantu teman-teman yang pemula di affiliate program bisa terus nambah komisinya Oke teman-teman di video kali ini aku mau share pengalaman pribadi yang aku lakukan ya gimana caranya biar bisa dapat 1000 klik sehari dan tentunya 1000 klik per hari itu bisa meningkatkan peluang kita untuk dapat check out atau pesanan sopia affiliate menjadi lebih banyak biasanya aku kalau 1000 klik itu besar paling sedikit itu dapat 50 pesanan per hari kalau dapat 50 pesanan kan lumayan ya bisa mendapat yang 100.000 bakal lebih tergantung dari nilai komisinya itu sudah lumayan banget untuk teman-teman pemula Nah jadi apa yang perlu teman-teman lakukan kalau teman-teman mau mendapatkan 1000 klik sampai 50 pesanan dan cara ini maaf tidak cocok buat teman-teman yang malas jadi memang untuk main affiliate itu apapun ya jenis pekerjaan kita usaha kita kalau kita males tidak konsisten itu tentunya tidak kita akan membuahkan hasil teman-teman nah disini aku akan share Bagaimana caranya ya untuk bisa mendapatkan itu yang pertama teman-teman harus membuat kolam affiliate teman-teman sendiri kolam itu kalau teman-teman yang belum paham kolam itu istilah buat teman-teman afiliator ya itu tempat kita memancing atau tempat kita share link affiliate nya nah disini aku saranin teman-teman yang masih bagus algoritmanya itu teman-teman main di real fanspage kenapa real fanspage karena real fanspage itu walaupun teman-teman memulai upload dari nol followers ya baru sekarang buat fanspage nya kemudian upload itu sudah ada bisa yang nonton Nah jadi saranku teman-teman buat tiga akun fanspage di dalam satu Facebook misalkan gitu nih misalkan masih blank sekali nih belum pernah membuat akun fanspage sama sekali atau FB atau halaman sama sekali teman-teman bisa membuat tiga akun fanspage dulu kemudian nanti teman-teman tentukan disitu satu fanspage itu satu tema saja misalkan satu tema seperti salah satu akunku teman-teman tentukan tema spray spray dan selimut nah disitu teman-teman upload konten spray dan selimut dimana cari kontennya teman-teman bisa cari kontennya di Pinterest bisa cari di tiktok dengan metode modal re-upload apakah re-upload ini aman di upload ini kalau kita kita ngambil dari eh platform yang berbeda kemudian kita upload di platform berbeda itu aman dan tentunya tujuan kita kan untuk sharing affiliate bukan untuk mendapatkan komisi dari platform sosmed nya itu sendiri jadi aman kalau sekedar share affiliate itu aman jadi teman-teman ambil videonya di Pinterest kemudian teman-teman upload defense page real Facebook atau teman-teman ambil di tiktok kemudian teman-teman ambil eh upload di eh fanspage nya itu aman ya Nah itu satu fanspage misalkan temanya spray dan selimut kemudian fanspage yang kedua teman-teman bisa tentukan misalkan temanya disitu sepatu atau tas gitu ya Nah dan khusus videonya itu tentang tas atau sepatu aja dari awal sampai akhir jangan digabung-gabung ya kemudian misalkan fanspage yang ketiga tiga-tiga teman-teman disitu bisa taruh eh tema produk wallpaper misalkan wallpaper dan dinding wallpaper perlantai blepotan ngomongnya Nah jadi intinya bangun itu buat dia menjadi sebuah toko khusus ya fanspage teman-teman itu buat menjadi sebuah toko khusus kalau mau cepat viewsnya dan cepat banyak followersnya Hai kadang teman-teman ini mikirnya Bang aku belum punya followers bisa enggak Nah jadi teman-teman segala sesuatu itu ya di sosmed itu dimulai dari nol nggak ada orang yang tiba-tiba mulai set followernya banyak jadi semuanya itu mulainya dari nol jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang silakan teman-teman coba cara ini dan kemudian teman-teman bisa upload sehari itu 10 video sebenarnya di satu fanspage itu bisa mengupload 100 video perhari nah tapi untuk mengurangi resiko di band akun kita ya 10 video aja cukup tapi aku kalau aku ya teman-teman aku pakai tools tools scrapping jadi ada aku punya tools itu aku beli teman-teman harganya itu Rp1.200.000an kemarin aku beli belinya dimana ada websitenya khusus jadi kalau teman-teman sekarang pemula yang belum punya banyak komisi mungkin lebih baik manual dulu ya kalau sudah banyak komisinya teman-teman bisa memperhitungkan akan untung kedepannya silahkan teman-teman bisa beli tools scrapping seperti itu jadi tinggal kita satu klik ya kita kita kumpulkan dulu nih videonya kemudian tinggal kita klik satu kali tinggal kita tinggal tidur dan komputer kita akan menguploadkan secara otomatis dan secara terjadwal Nah gitu tapi kalau teman-teman yang masih pemula coba aja upload di satu fans PC itu konsisten ya upload 10 video perhari linknya teman-teman taruh di kolom komentar atau taruh di kolom deskripsi dengan incian belinya di sini kemudian taruh disitu link affiliate teman-teman Nah begitu ya teman-teman silahkan teman-teman coba cara ini dan ini caranya bukan begitu upload kemudian langsung ada pesanan konsisten kemudian dulu nge-uploadnya mungkin di 10 hari ke depan baru kelihatan nih hasilnya atau satu minggu ke depan pokoknya semakin banyak kita upload video itu semakin peluangnya itu akan semakin baik jadi video-video yang sudah kita upload itu juga sebagai tabungan kita tabungan afiliate kita karena dia penontonnya akan tetap ter-up ketika kita semakin banyak upload video kemudian pihak Facebook akan merekomendasikan video kita views kita menjadi semakin naik itu akan meningkatkan rekomendasi fans page video-video kita dan tentunya itu akan berpengaruh banget ke komisi dan klik teman-teman silakan teman-teman bisa coba cara ini ya dan cara ini udah terbukti bisa menghasilkan banyak klik aku bahkan dari tiga fans page aja itu bisa ribuan klik perhari tapi video yang upload sih lebih dari 10 CD satu fans page cuma kita main resiko kalau aku teman-teman kena band ya buat lagi akun baru jangan pernah ini ya putus asa aku beberapa kali banyak akun-akun Facebook yang aku buat dikena band ya udah buat lagi akun baru buat email baru ya itu resiko kita main affiliate yang apa istilahnya ya yang dengan tips dan trik ini ini khusus teman-teman yang belum tergabung di sopia affiliate program kalau eh apa di sopia affiliate partner Sorry kalau teman-teman sudah gabung di affiliate partner itu biasanya di di apa di larang nih untuk melakukan eh klik bait dan lain sebagainya jadi ya tergantung teman-teman sekarang mau memilih yang sopia affiliate biasa atau menerima undangan sopia affiliate partner Oke teman-teman itu aja informasi yang bisa aku share semoga informasi ini bermanfaat Selamat mencoba kudoakan semoga komisi teman-teman semakin nambah setiap harinya sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh